Pria Sampang Madurat tewas di Sabat Celurit, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Imam Arifin, 26, asal Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, Sampang menjadi korban carok di Dusun Tarogan, Desa Jelgum, Kabupaten Sampang, Minggu, 14 April 2024, sore. Imam ditemukan terkapar di rerumputan dalam kondisi terluka parah. Seluruh badan korban bersimbah darah dan terdapat luka robek di sebagian badan akibat senjata tajam. Tak sedikit warga menghampiri pria yang bernapas tersendat-sendat itu. Bahkan ada yang mengabadikan melalui video handphone seluler hingga beredar di grup WhatsApp, GWA. Berdasarkan rekaman video yang beredar, korban nampak telentang dengan mengenakan baju warna biru donker dan sarung merah. Nampak mengalami luka robek di lengan tangan sebelah kanan dan kaki. Sejumlah jari kaki terputus ditemukan warga berserakan di area setempat. Warga juga menemukan selongsong celurit yang diduga ditinggal oleh pelaku pasca menghabisi korban. Kapolsekrobatal AKP Siswanto membenarkan atas insiden berdarah tersebut dan korban merupakan warga asal Desa Banyusokah yang hendak pulang ke rumah istrinya. Pihaknya masih belum bisa memberikan keterangan detail atas peristiwa itu. Yang jelas berdasarkan informasi dihimpun, korban dieksekusi menggunakan senjata tajam oleh orang tak dikenal yang menggunakan mobil. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, pungkasnya. Sementara itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, korban seketika dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Zetien Sampang namun nyawanya tak tertolong akibat kehabisan darah.